Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Putra Agung Luo Jianzong, akhirnya menjadi debu waktu. Lihatlah Ye Chen lagi, duduk bersila di atas awan, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta yang husyuk, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya surgawi, dan ada guntur beterbangan di sekelilingnya, dengarkan baik-baik, dan Anda bisa juga mendengar nyanyian naga yang agung. Setelah menelan sumber tubuh sejati sembilan matahari, dia juga mendapat banyak uang. Nain Sun Stru Fisike, asal dari Ziang, garis keturunan ini sangat mendominasi, dan esensinya sepenuhnya terintegrasi ke dalam asal mula ekaristi. Dengan mata terpejam, Ye Chen menerobos kultifasinya, dan menerobos tiga alam kecil berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengumpulkan banyak pengetahuan. Hari ini, dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi baja keras dengan kultifator, es, puncak di alam suci. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi seluruh taman. Lebih dari dua ribu orang yang bereinkarnasi keluar dari ruangan satu demi satu, semuanya penuh kemuliaan, terutama ketika mereka melihat begitu banyak orang dari kampung halaman mereka, mereka dipenuhi dengan senyuman kehangatan semacam ini membuat orang merasa terharu. Saya telah melihat Tuhan. Dengan penampilan Ye Chen, dua ribu reinkarnasi berkumpul satu demi satu dan memberi hormat dengan hormat. Duduk bersih lah. Ye Chen tersenyum sedikit, dan kemudian mengorbankan api peri dan guntur langit, serta sumber tubuh suci yang lebih sombong. Melihat ini, orang-orang yang bereinkarnasi duduk bersih lah satu demi satu, dengan kegembiraan di mata mereka, seolah-olah mereka tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen asal usul Ekaristi untuk membersihkan darah akan menjadi kesempatan langka. Ini adalah proses yang panjang. Memang, seperti yang dipikirkan oleh orang-orang yang bereinkarnasi, ini adalah kesempatan, sementara darah dimurnikan oleh Ekaristi, ada juga orang yang maju satu demi satu, dan pelangi membubung ke langit, menjalin gambar-gambar indah satu demi satu. Baru pada malam hari Ye Chen menerima kekuatan magisnya. Pada malam hari, Ye Chen membawa reinkarnasi ke Chaos Cauldron, terbang keluar dari taman lain, dan melangkah ke langit berbintang. Dia masih memutuskan untuk membawa orang-orang yang bereinkarnasi bersamanya untuk menemukan tempat yang aman untuk dibawa keluar. Selain itu, orang yang bereinkarnasi tidak bisa tinggal di Kuali selamanya. Ruang Chaos Cauldron terbatas, dan itu adalah batas untuk menampung 2.000 orang. Kedua, Chaos Cauldron adalah senjata sihir kelahirannya, dan itu untuk bekerja sama dengannya dalam pertempuran. Itu sebabnya dia tidak berani mengambil reinkarnasi untuk waktu yang lama. Langit berbintang sangat luas, dan Ye Chen seperti dewa sepanjang jalan, dengan tujuan yang sangat jelas, Da Luo Jianzong. Dia datang ke biduk Starfield, kecuali untuk tujuan menemukan reinkarnasi, dia datang untuk menemukan Da Luo Jianzong. Dia perlu menemukan Dewa Pedang Surga melalui Sekte Pedang Da Luo. Menemukan Dewa Pedang Surga seperti menemukan yang ada di Kunlunsu. Sebagai raksasa zaman, mereka harus memiliki cara untuk menemukan Dacu kembali. Secara alami, Ye Chen tidak akan membunuhnya begitu saja, dia ingin menyamar. Di langit berbintang di depannya, ada pelangi ilahi, seorang pemuda berbaju putih, mengenakan jubah Da Luo Jianzong, basis kultifasinya tidak terlalu kuat, dia hanya memiliki puncak alam surga. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mencondongkan tubuh ke depan, memperlihatkan dua baris gigi seperti salju. Melihat seseorang mendekat tiba-tiba, pemuda berbaju putih sedikit mengernyit, terutama karena senyum Ye Chen tidak normal. Itu kamu? Ye Chen menyeringai dan menamparnya. Pria muda berbaju putih mengubah ekspresinya dan mengorbankan senjata ajaib kelahirannya, tetapi itu hancur di saat berikutnya. Ketika mereka bertemu satu sama lain, pemuda berbaju putih itu berlutut di tempat, dan dia tidak tahu mengapa Ye Chen memukulinya ketika dia tiba. Ye Chen tidak membunuh pemuda berbaju putih itu, tetapi melakukan teknik pencarian jiwa, merampas ingatan pemuda berbaju putih itu, namanya Likang, dia adalah murid dari generasi Tianzi Da Luo Jianzong, dan sama generasi sebagai putra Da Luo. Setelah mencari jiwa, Ye Chen meminjam darah Likang, mengubah penampilannya, dan meniru kultivasi dan darahnya dengan evolusi Zhou Tian, lalu menepuk pantatnya dan langsung pergi ke Da Luo Jianzong. Tiga jam kemudian, Ye Chen berhenti di langit berbintang. Di kejauhan, ada bintang yang sangat besar, yang juga lebih besar dari bintang lain yang pernah dilihatnya, seluruh tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan ilahi, dan memiliki aura agung yang begelombang dan begelombang. Itu adalah bintang Ziwei, dan penguasa wilayah bintang biduk, Da Luo Jianzong, ada di bintang kuno ini. Hah! Ketika Ye Chen sedang menonton, seorang murid dari sekte pedang Luo besar kembali dari perjalanannya. Dia adalah seorang murid kurus dengan mulut tajam dan pipi monyet, dan tikus berkepala tikus. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tampak seperti pencuri. Ye Chen melihat ke samping dan melirik muridnya. Likang mengingatnya sebagai murid dari sekte pedang Daluo. Namanya Zheng Tao. Dia bukan biksu manusia, tapi pendekar pedang setan tikus. Apa yang kamu lihat? Zheng Tao melirik Ye Chen ke atas dan ke bawah. Kedua matanya yang kecil masih bersinar seperti pencuri. Kamu tidak peduli apa yang aku lihat. Ye Chen langsung mengangkat kakinya dan terbang menuju Ziwei Xing. Tunggu aku. Zheng Tao buru-buru mengikuti jejak Ye Chen, tidak lupa menyodok Ye Chen dengan jarinya. Pernahkah kamu mendengar bahwa atasan akan memilih putra dewa lagi? Dan semua murid Daluo Jianzong memenuhi syarat untuk berpartisipasi seleksi, mereka yang tampil luar biasa, juga mendapat kehormatan untuk memahami roh pedang dari pedang. Dewa pedang dan niat pedang. Ye Chen menyentuh dagunya, dan matanya berbinar. Sepertinya tidak ada yang salah dengan kita. Zheng Tao menggaruk rambutnya yang berantakan, aku bahkan tidak bisa minum sup. Keduanya berdiri berdampingan dan terbang ke Ziwei Star, seperti dua berkas cahaya peri, mereka mendarat di kaki gunung peri. Ye Chen melirik Xianxian, dan tidak bisa menahan nafas. Bahkan jika Li Kang memiliki gambar gunung peri ini dalam ingatannya, dia benar-benar dapat melihat keagungan Daluo Jianzong. Ada hampir 9.000 puncak di gunung peri, yang masing-masing diselimuti awan dan kabut. Itu adalah negeri dongeng yang nyata di bumi, seperti mimpi. Ayo pergi, Zheng Tao telah bergegas ke gunung peri, seperti tikus. Ye Chen mengikuti dan menatap pedang raksasa yang berdiri di sekte pedang Daluo, tingginya lebih dari seribu kaki dan itu adalah simbol dari sekte pedang Daluo. Itu benar-benar sangat besar. Sekte pedang Luo besar memang layak menyandang gelar penguasa, biduk seluruh gunung peri adalah lingkaran sihir misterius, dan ada tiga puncak di dalamnya, seperti sembilan naga yang melengkung di langit, dan penghalang pertahanan bahkan lebih sombong. Terima kasih kepada Ye Chen yang menyelinap masuk, jika ini adalah serangan yang kuat, itu tidak akan dapat menembus penghalang di sini selama 800 tahun. Ini sangat kuat, Ye Chen menghela nafas sepanjang jalan, dan telah merasakan banyak atmosfer tersembunyi. Tidak kurang dari 15 orang suci saja, dan ada sebanyak 300 orang bijak, tersebar di berbagai puncak. Selain itu, ada aura yang paling tidak jelas di kedalaman gunung peri, itu adalah Raja Suci. Ye Chen menggosok dagunya dan melihat ke arah itu, diam-diam berpikir bahwa Lao Suyang Barbar, Raja Suci, orang barbar, harus menjadi Raja Suci dan Luo Jianzong, dia bisa membayangkan pemandangan menggantung di langit. Melihat jauh dari sana, Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan. Sekte pedang Luo besar semuanya adalah pembudidaya pedang, dan Anda dapat melihat para murid mempraktikkan cara pedang di mana-mana, dan Anda juga dapat melihat murid-murid membawa pedang dao di mana-mana. Mereka semua berbakat, dan ambang pintu sekte pedang Luo besar masih sangat tinggi. Di mana niat pedang Dewa Pedang? Ye Chen bergumam di dalam hatinya, dan dia banyak berbalik untuk menemukan apa yang disebut niat pedang, dan Li Kang tidak ingat lokasi sebenarnya dari niat pedang Dewa Pedang. Junior Brother Ye, apakah ada reinkarnasi dari Great Luo Sword Sek? Saat mereka berjalan, suara Duanyu datang dari Chaos Cauldron. Aku lupa tentang ini. Ye Chen menepuk dahinya, dan segera mencubit jarinya untuk menghitung bahwa dia telah mencari bintang-bintang kuno di biduk Starfield, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi Da Luo Jianzong. Menarik kekuatan magisnya, Ye Chen berbalik dan berjalan ke jalan yang sepi. Di depan adalah ruang terbuka di antara dua gunung peri. Di tanah terbuka, ada platform pertempuran besar yang mengambang di sana, dan bau darah dan darah bisa tercium dari jarak jauh, tiga lantai di sekitar platform pertempuran penuh dengan orang, dan itu sangat hidup. Teras Feng Yun, Ye Chen menggosok dagunya, diam-diam berpikir bahwa ini harus menjadi tempat di mana para murid dari sekte pedang luo besar menyelesaikan keluhan pribadi mereka. Tempat yang bagus, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak asing dengan Feng Yuntai. Di Heng Yuezong di masa lalu, dia sering pergi ke Feng Yuntai, dan mereka yang melawannya pada dasarnya cacat. Dengan gumaman di dalam hatinya, Ye Chen melihat ke arah platform pertempuran. Ada dua murid Daluo Jianzong berdiri di atasnya, satu ungu dan satu putih. Kultivasi mereka tidak kuat, dan mereka berdua berada di tingkat pertama. Wilayah Kekaisaran Tatapan Ye Chen tertuju pada murid berbaju putih, dia adalah satu-satunya orang yang bereinkarnasi di sekte pedang Daluo. Adapun murid berbaju putih, Li Kang memiliki foto dirinya dalam ingatannya, namanya Yang Feng. Adapun murid berpakaian ungu yang melawan murid berpakaian putih, namanya adalah Han Ming. Dibandingkan dengan Yang Feng, latar belakang Han Ming lebih besar, dia adalah putra suci dari kekuatan besar di wilayah Bintang Biduk, dan dia juga memiliki pendukung kuat di sekte pedang luo besar, karena dua lapisan hubungan ini, dia tidak kurang arogan dan mendominasi di sekte pedang luo besar pada hari kerja. Junior Brother Ye, siapa orang yang bereinkarnasi? Ketika Ye Chen memperhatikan, Duanyu di dalam kuali yang kacau mau tidak mau bertanya. Murid berpakaian putih itu bernama Yang Feng di atas panggung. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Duanyu menilai murid berpakaian putih di atas panggung, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Itu adalah reinkarnasi dari kakak senior Ni Feng. Ye Chen sedikit tersenyum. Senior Ni Feng, Duanyu tertegun sejenak, dan menatap murid berpakaian putih di atas panggung lagi. Dia tidak memiliki kemiripan sedikit pun dengan Ni Feng di kehidupan sebelumnya, jadi tidak heran dia bisa tidak mengenali reinkarnasi siapa itu. Orang yang bereinkarnasi dapat mengubah penampilan mereka. Ye Chen menjelaskan sambil tersenyum, reinkarnasi itu misterius dan misterius, dan bukan tidak mungkin bereinkarnasi sebagai monster atau rumput peri, dan bahkan jenis kelaminnya dapat berubah. Jadi begitu. Yang Feng, jika kamu di sini hari ini, kamu tidak perlu kembali. Ketika mereka berdua mengirimkan suara, tawa samar Han Ming terdengar di panggung pertempuran. Tawa menggoda itu benar-benar kebajikan seperti Tuhan. Anak Daluo. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Reinkarnasi Ni Feng berkata dengan ringan. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Han Ming Yin tertawa, dan melangkah maju dengan satu langkah. Tubuhnya seperti hantu, dan dia muncul kembali, sepuluh kaki jauhnya dari reinkarnasi Ni Feng. Ni Feng yang bereinkarnasi juga tidak akan menunjukkan kelemahan, pedang Dao berdentang, dan itu juga pedang yang memotong cahaya abadi Han Ming. Pertempuran segera dimulai. Bayangan pedang menari di panggung pertempuran, mereka semua adalah murid dari sekte pedang Daluo, dan ilmu pedang mereka sangat mirip. Keduanya bertarung secara setara, dan arena besar itu berdengung karena pertarungan mereka berdua, tanda pedang tercetak di arena, menyebabkan penonton mundur beberapa langkah tanpa sadar. Menurutmu mana yang akan menang, Yang Feng atau Han Ming? Melihat keduanya bertarung satu sama lain, ada diskusi di sekitar panggung. Tidak perlu dikatakan, itu pasti Han Ming. Seseorang merenung, keluarganya tidak lemah, dia telah memenangkan warisan ilmu pedang selama bertahun-tahun, ditambah darah istimewanya, bagaimana Yang Feng bisa sebanding. Itu sulit dikatakan. Bakat Yang Feng tidak lemah, kita tidak bisa mengatakan siapa yang menang dan kalah. Seseorang berkata, saya lebih optimis tentang Yang Feng. Ini luar biasa seperti di kehidupan sebelumnya. Melihat reinkarnasi Nifeng, Ye Chen tersenyum, tidak menawarkan cahaya peri untuk mengungkap ingatan kehidupan sebelumnya, dan pemandangan yang hidup saat ini tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Ini sangat hidup, kamu tidak memanggilku. Satu orang meremas ke sisi Ye Chen, Zheng Tao yang ditemui Ye Chen di luar Zui Star, dengan sepasang mata kecil yang terfokus seperti cahaya, masih licik. Dengar, jangan mencuri dariku. Ye Chen melirik Zheng Tao. Lihat apa yang kamu katakan, apakah aku orang seperti itu? Lalu siapa yang benar? Aku mendapat harta setelah keluar untuk mengalami kali ini. Zheng Tao menyodok Ye Chen, merobek tas penyimpanannya, dan mengeluarkan manikro ungu darinya, yang dia gunakan untuk menstabilkan pikirannya. Bagaimana kalau menjual 800 batu sumber dengan harga murah? Zheng Tao mengedipkan matanya yang kecil ke arah Ye Chen. Itu benar-benar mengejutkanku. Ye Chen menyentuh dagunya, tapi yang dia tatap bukanlah lingzu ungu di tangan Zheng Tao, melainkan tas penyimpanan Zheng Tao. Pada saat Zheng Tao membuka tas penyimpanan, dia mencium bau harta karun dari tas penyimpanan, dan itu adalah harta yang luar biasa. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Zheng Tao memegang lingzu ungu, masih menunggu jawaban Ye Chen. Tidak mau. Jangan, harganya bisa dinegosiasikan. Sejujurnya, aku menyukai tripod tembaga kecil di tas penyimpananmu itu. Ye Chen mengangkat telinganya. Kuali tembaga kecil, Gumam Zheng Tao, lalu membenamkan kepalanya dan membuka tas penyimpanan. Setelah mencari beberapa saat, dia mengeluarkan pembakar dupa kecil, dan mengocoknya di depan Ye Chen, ini? Aku tidak tahu apakah kamu bisa menjual tripod tembaga kecil ini. Ye Chen tersenyum, harganya bisa dinegosiasikan. Jual? Tentu saja. Zheng Tao menyeringai, lalu mengangkat satu jari, seribu batu asal. Setuju. Ye Chen memasukkan seribu batu sumber tanpa berpikir, dan kemudian mengambil tripod tembaga kecil itu dengan sadar. Sangat sederhana, Zheng Tao terkekeh, diam-diam berpikir bahwa Ye Chen tidak memiliki mata, dia membeli tripod tembaga kecil dari kiosk jalanan, menghabiskan kurang dari seratus batu sumber, dan menghasilkan sembilan ratus dengan berpindah tangan. Ye Chen mengabaikan pria ini secara langsung, dia memegang kuali kecil dan melihatnya berulang kali. Dia memiliki dua tripod tembaga kecil, salah satunya diperoleh dari pasar gelap Netherworld di Dacu, Jiang Taeksu pernah berkata bahwa itu adalah harta karun, dan Ye Chen pernah memurnikan darah iblis di tripod kecil, itu memang harta karun. Ada pun kuali kecil lainnya, diperoleh dari kota Tianfu Sencao di surga dan 10.000 domain, dan juga ada darah iblis di dalamnya. Tripod kecil saat ini persis sama dengan dua tripod kecil yang dia peroleh di pasar gelap Nether dan kota Tianfu Sencao, pasti berasal dari satu orang, dan juga ada setetes darah iblis murni di dalamnya. Ini hal yang bagus, Ye Chen tersenyum misterius, dan memasukkan tripod tembaga kecil ke dalam tas penyimpanan. Dia hanya perlu memurnikan darah ajaib di tripod kecil ketika dia punya waktu. Ada pun rahasia tripod, itu masih perlu dipelajari. Saya masih punya bayi di sini, apakah Anda ingin berhenti memetik? Zheng Tao membuka tas penyimpanannya lagi. Tinggalkan sendiri, Ye Chen meliriknya, lalu menutup matanya. Tidak banyak barang berantakan di tas penyimpanan, tetapi tidak ada yang jatuh ke matanya, dan tidak ada yang berharga untuk dibicarakan. Jangan tarik ke bawah. Zheng Tao menyimpan tas penyimpanannya dengan bosan. Sudah waktunya untuk memutuskan hasilnya. Seseorang berteriak dan menarik perhatian Ye Chen. Di arena pertempuran, Han Ming dan reinkarnasi Nifeng telah berbaris di kedua sisi arena pertempuran, keduanya memegang pedang pembunuh berdentang, aura mereka meningkat dengan cepat, cahaya pedang beterbangan di sekitar mereka, dan ruang terbelah sedang berdengung. Pada titik ini dalam pertempuran, hampir 100 jurus telah dilewati. Keduanya ingin menggunakan pukulan ini untuk menentukan hasilnya. Mereka semua menggunakan ilmu pedang, dan itu adalah jurus yang besar. Niat pedang yang menakutkan membuat para penonton mundur lagi dan lagi. Membunuh. Tapi mendengar raungan Han Ming, dia tiba-tiba menghunus pedangnya pedang itu seperti pelangi, dengan kekuatan menusuk yang akan menghancurkan orang mati. Dibandingkan dengan dia, reinkarnasi Nifeng jauh lebih tenang. Ini agak mirip dengan dia di kehidupan sebelumnya, dengan temperamen acu tak acu dan menyendiri, dan dia juga menggunakan pedang, pedang dengan cahaya ilahi, dan kekuatannya bisa disebut sombong. Di bawah perhatian semua orang, dua jenis kekuatan gaib kendo bertabrakan, membentuk lapisan riak pada titik di mana ujung pedang saling berhadapan, menyebar ke segala arah tanpa batas. Setengah bahkan mengorbankan kekuatan sihir perlindungan tubuh, karena takut terpengaruh. Klik! Suara pedang Dao pecah terdengar sangat cepat. Itu adalah pedang Han Ming. Kekuatan sihirnya dikalahkan, dan senjata sihir kelahirannya juga hancur. Itu ditusuk oleh pedang reinkarnasi Nifeng dan jatuh ke platform pertempuran, jatuh ke tanah dalam genangan darah. Hasil seperti itu membuat para penonton menghela nafas, Han Ming yang difavoritkan oleh kebanyakan orang justru kalah. Han Ming terluka parah, terhuyung-huyung, dan menyemburkan darah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bunuh! Bunuh aku! Orang ini memiliki rambut acak-acakan, mata merah darah, dan wajah ganas, menggeram seperti anjing gila. Segera, tiga sosok datang ke arena pertempuran, mereka adalah murid dari guru yang sama dengan Han Ming, tingkat kultivasi mereka sebanding dengan Han Ming dan Nifeng, mereka berdua berada di tingkat pertama kerajaan kekaisaran, dan aura mereka lebih tinggi dari keduanya. Pada saat itu, Nifeng, yang baru saja akan mundur, dikelilingi oleh tiga orang. Mungkin dia terluka parah, dan masih ada darah yang keluar dari sudut mulutnya. Selain itu, kunci pembunuh dari ketiga orang itu membuat sudut mulutnya meluap dengan lebih banyak darah. Apa maksudmu, tiga bersaudara? Nifeng memegang pedangnya dan memandang mereka bertiga dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu, mereka bertiga mencibir, aku menyakiti adik laki-lakiku, jadi aku harus menunggu penjelasan. Tapi aku tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh tiga saudara senior. Sebelum Nifeng dapat berbicara, Ye Chen datang ke panggung, dengan senyum di bibirnya, dan dia memutar lehernya dengan nyaman. Aku tertegun, dan orang yang hadir juga tercengang, dan tiga orang di atas panggung juga tercengang. Bukankah itu, Likang? Bagaimana situasinya? Apakah ini mencoba membela Yang Feng? Hanya mengandalkan alam surgawinya? Lucu sekali! Aku tidak memilih waktu yang tepat untuk berpura-pura agresif. Tidak baik menyinggung siapapun selain menyinggung Han Ming. Likang, apakah kamu mencari kematian? Tersesat! Tiga orang di atas panggung bereaksi dan mengutuk dengan marah. Saudara muda Likang, turun dari panggung, aku bisa. Nifeng juga berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya, karena tiga orang yang sombong dan mendominasi di sisi berlawanan telah terbang dari panggung keluar. Wow! Para murid yang menyaksikan pertempuran juga mengangkat kepala mereka secara kolektif, tidak tahu apa yang terjadi, dan melihat mereka bertiga terbang keluar, terbang jauh, jauh sekali, menggambar busur indah di kehampaan. Hilang! Ye Chen telah menarik Nifeng, yang masih dalam keadaan takjub, dan melompat dari platform pertempuran. Omong-omong peran Likang yang dia mainkan sekarang masih master yang sama dengan Nifeng yang bereinkarnasi. Ekspresi Nifeng berubah dari keheranan menjadi keterkejutan. Nifeng melihatnya dengan sangat jelas, dia hanya melihat Ye Chen menyapu ketiga orang itu dengan telapak tangannya, bahkan jika dia menghadapi ketiga orang itu, dia akan dikalahkan secara menyedihkan, tetapi Likang, yang biasa-biasa saja, begitu mendominasi. Bagaimana mungkin adegan seperti itu tidak mengejutkannya? Ye Chen tersenyum dan menghilang di sini bersama Nifeng, kekuatan tempurnya sangat tirani, alangkah baiknya jika dia tidak menamparkan ketiga orang itu sampai mati, tetapi jika demikian, ketiga orang itu ditakdirkan untuk lumpuh. Setelah keduanya pergi, para murid yang menyaksikan pertempuran di bawah panggung menyadari bahwa mulut mereka terbuka untuk waktu yang lama dan tidak dapat ditutup. Ah, dot aku membacanya dengan benar, seseorang menggaruk kepalanya. Apakah itu Likang? Seingatku, Likang tidak berkeliaran seperti ini. Itu benar-benar menyapu mereka bertiga dengan satu gerakan. Likang pasti menyembunyikan kekuatannya, gumam seseorang. Aku harus bicara dengannya. Zheng Tao sudah berlari keluar, matanya yang kecil berputar, teman baiknya begitu kuat, itu benar-benar mematahkan garis bawah keterkejutannya. Aku tidak percaya. Raungan histeris Han Ming terdengar di belakangnya. Itu awalnya ditujukan pada Yang Feng, Nifeng. Bagaimana dia bisa diyakinkan oleh karakter yang begitu kejam? Likang menyapu tiga kaisar dengan satu telapak tangan. Berita ini menyebar ke sekte pedang Daluo seolah-olah sayapnya telah tumbuh, dan gunung peri ini tiba-tiba mendidih. Dan di sini, Ye Chen telah menarik Nifeng ke gunung tersembunyi dan menemukan gua tersembunyi. Nifeng masih menatap Ye Chen seperti monster. Mengikuti perjalanan Ye Chen, dia akhirnya menemukan jawabannya, juniornya bernama Likang telah menyembunyikan kekuatan aslinya dari awal hingga akhir, jika tidak, tidak mungkin menyapu mereka bertiga dengan satu telapak tangan. Ye Chen tetap diam, mengangkat tangannya dan mengorbankan penghalang, menutupi dunia dengan radius ribuan kaki. Nifeng mengerutkan kening, dan mengangkat tangannya keluar dari penghalang. Ini adalah kekuatan supernatural yang dimiliki oleh orang-orang suci. Dia semakin tidak dapat memahami juniornya. Rumah! Ye Chen tersenyum, mengangkat tangannya dan menembakkan sinar cahaya peri, yang jatuh ke alis Nifeng. Nifeng, yang masih dalam keadaan shock, tiba-tiba gemetar, lalu memeluk kepalanya dengan kedua tangan. Ye Chen melirik Nifeng, lalu mengeluarkan tripot tembaga kecil yang dibeli dari Zheng Tao, dan kemudian membungkusnya dengan api peri. Tripot tembaga kecil berdengung dan bergetar, dan garis sihir yang terukir di atasnya juga mengalir setetes darah sihir dimurnikan, mengandung esensi kekuatan sihir, yang diserap oleh Ye Chen di tempat dan bergabung menjadi cara sihir. Sama seperti dua kali sebelumnya, dia menatap Xiao Ding lagi, samar-samar membuka mata peri, tetapi dia masih tidak bisa melihat rahasia Xiao Ding, dia hanya tahu bahwa bahan yang digunakan untuk melemparkan Xiao Ding sangat istimewa dan sangat keras. Titik. Junior Brother Ye Chen, apa asal usul kuali kecil ini? Duanyu dalam kuali yang kacau itu bertanya ragu-ragu. Itu pasti sesuatu dari klan iblis. Masalah setan, sungguh kebetulan, aku juga punya. Kamu juga memilikinya, Ye Chen membeku sesaat. Aku mendapatkannya di sebuah makam kuno. Duanyu dengan ringan melambaikan tangannya dan mengirimkan sebuah tripod kecil, karena ini berguna untuk saudara muda Ye, maka aku akan memberikannya kepada saudara muda Ye, dan tidak ada gunanya bagiku untuk melakukannya. Simpan saja. Terima kasih, saudara Duanyu. Ye Chen tersenyum, dan memegang tripod tembaga kecil yang diberikan Duanyu. Tripod perunggu kecil ini sama dengan tiga di tangannya, bahannya sama, dan pola ajaib di atasnya persis sama. Bersenandung. Tripod kecil itu berdengung, dan tiga tripod lainnya juga terbang keluar, dan keempat tripod itu melayang mengelilingi satu sama lain, tampak sangat bahagia, yang semuanya dipenuhi dengan kekuatan magis, menjalin untayan-untayan untuk membuat gambarnya pecah. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menatap gambar yang terjalin oleh empat tripod kecil. Samar-samar, dia melihat sosok dari belakang, agung dan tangguh seperti gunung, itu seharusnya raksasa kuno, hanya dengan melihatnya, Ye Chen merasa matanya perih, dan pikirannya sedang kesurupan. Ye Chen memarahi dengan lembut di dalam hatinya, dan menjadi tenang. Empat tripod kecil juga berhenti bergetar, dan gambar rusak yang terjalin juga menghilang. Ye Chen mengambil empat tripod kecil, mereka sangat aneh bahkan kekuatannya hampir kehilangan akal, artefak ini pasti memiliki sejarah panjang dan rahasia tersembunyi. Dengan baik, Ni Feng di sini masih memegangi kepalanya dan meraung kesakitan. Dengan integrasi terus-menerus dari cahaya perih dan kenangan kehidupan masa lalu yang tidak tersegel, masa lalu yang berdebu secara bertahap muncul. Ye Chen berubah kembali ke penampilan aslinya, dia hanya ingin Ni Feng bangun dan mengenalinya sebagai Ye Chen pada pandangan pertama. Saya tidak tahu kapan, saya melihat tubuh Ni Feng berhenti gemetar, matanya dipenuhi air mata panas, dan dia menatap Ye Chen dengan tatapan kosong, bahkan setelah masa lalu dan sekarang, wajahnya masih sangat jelas. Kakak senior Ni Feng, selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum, dengan air mata perubahan dalam senyumnya. Seratus tahun? Ni Feng tiba-tiba melangkah maju dan memeluk Ye Chen dengan kasar. Pria tampan setinggi tujuh kaki itu meneteskan air mata di wajahnya. Kehidupan masa lalu dan sekarang hanyalah sebuah mimpi. Pada saat terakhir sebelum bangun dari mimpi, yang saya lihat adalah punggung suram Ye Chen yang membunuh siang Bezen Changyuan untuk menagi hutang darah untuk Dacu, dan ingatannya membeku. Pada saat itu, setelah terbangun dari mimpi, ia telah bereinkarnasi di kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang. Setelah sekian lama, seratus tahun telah berlalu, dan dapat melihat orang-orang kampung halaman di kehidupan sebelumnya untuk pertama kalinya, Ni Feng's keadaan pikiran bisa dibayangkan. Gambar ini membuat orang ingin menangis. Ye Chen mengorbankan beberapa lapis penghalang untuk melindungi gua, dan melepaskan Duanyu dan beberapa orang yang bereinkarnasi. Anda Melihat Duanyu dan banyak orang dari kampung halamannya, mata berlinang air mata yang baru saja dihapus Ni Feng dipenuhi dengan air mata panas lagi. Ye Chen tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan menembakkan sinar cahaya peri ke alis Ni Feng. Cahaya surgawi ini mengandung banyak kenangan, termasuk ingatan Dacu, dan banyak hal setelah dia datang ke surga dan 10 ribu alam, seperti berapa banyak reinkarnasi yang dia temukan di sepanjang jalan, seperti siapa yang dia temukan. Secara alami, ada beberapa hal yang tidak akan dia ceritakan kepada Ni Feng, seperti sendirian di lubang hitam ruang angkasa selama 100 tahun. Adegan orang kampung berpelukan dan menangis masih sangat sensasional. Baru pada malam hari Ye Chen membawa Duanyu dan yang lainnya ke dalam Chaos Cauldron. Bagaimanapun, ini adalah sekte pedang luo besar, dan ada Raja Suci yang bertanggung jawab. Setelah ditemukan, konsekuensinya akan terjadi tidak terlalu bagus, jadi berhati-hatilah. Di pintu masuk gua, hanya Ni Feng dan Ye Chen yang tersisa memegang kendi, menatap langit berbintang. Ye Chen berubah kembali menjadi penampilan likang lagi, Ni Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan mengerti mengapa Ye Chen bisa menyapu tiga kerajaan kaisar dengan satu telapak tangan, dengan kekuatan tempurnya, dia bisa melakukannya. Mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Ye Chen mengesampingkan pikirannya dan menatap Ni Feng, Saudaraku, apakah kamu tahu di mana niat dewa pedang itu? Dan aku perlu menggunakan jejak niat pedang itu untuk mencoba menghubungi dewa pedang dari surga. Aku tidak tahu, Ni Feng menggelengkan kepalanya sedikit, jangan katakan itu aku, bahkan orang bijak dari sekte pedang da luo mungkin tidak tahu di mana pedang itu ditujukan, atau mungkin hanya orang suci yang tahu, itu terlalu rahasia. Itu benar-benar menyakitkan, Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Kamu dapat menemukan dewa pedang dari surga hanya dengan roh pedang dari dewa pedang. Ni Feng menatap Ye Chen dengan ragu. Saya telah berkonsultasi dengan volume rahasia tentang masalah ini, Ye Chen berkata perlahan, keberadaan tingkat dewa pedang di surga mungkin memiliki sedikit kebijaksanaan spiritual di pedang mereka. Berkomunikasi dengan dewa pedang itu sendiri, paling buruk, dapat menarik sebagian perhatiannya. Baru-baru ini, sekte pedang da luo akan memilih kembali putra dewa, dan mereka yang tampil luar biasa mendapat kehormatan untuk memahami roh pedang dari dewa pedang. Ni Feng buru-buru berkata, dengan kekuatan tempur saudara muda Ye, bahkan putra da luo pun bisa dibunuh. Tidak sulit, maka kita akan tahu kemana pedang dan pedang itu dimaksudkan. Sudah waktunya untuk menunda lagi. Ye Chen menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah lelah selama lebih dari 100 tahun, aku harus mengistirahatkan kakiku. Ni Feng menepuk pundak Ye Chen, dan jarang menunjukkan senyuman. Wajah Ye Chen yang penuh perubahan pada saat itu membuat orang merasa tertekan. Dia bisa membayangkan untuk menemukan reinkarnasi, dia telah sangat menderita selama 100 tahun terakhir. Ayo istirahat, Ye Chen tersenyum, dan berbaring di tanah dengan kepala di atas tangannya. Dia memang lelah, sudah 100 tahun sejak dacu ke surga dan 10 ribu alam, dan perjalanannya sudah penuh debu. Kalian berdua taruh di sini? Ketika keduanya berbicara, salah satu dari mereka mendaki bukit, dan itu adalah Zheng Tao. Kamu ada di mana-mana? Ye Chen melirik Zheng Tao. Jangan membuat masalah, Tuhan memanggilmu. Zheng Tao menggaruk telinganya. Dia dan Li Kang diperankan oleh Ye Chen, dan Yang Feng diperankan oleh Ni Feng berasal dari sekolah yang sama. Dalam hal kekuatan tempur, dia terlalu bajingan. Ayo pergi. Ye Chen menepuk pantatnya dan berdiri. Karena dia berakting, dia secara alami ingin berakting dalam set lengkap. Dia tidak ingin tahu tentang apa yang disebut Master Li Kang, dan tujuannya adalah roh pedang. Kembalilah ke gunung. Ni Feng juga berdiri. Tunggu aku. Zheng Tao mengambil dua langkah untuk mengikuti, melirik Ni Feng, dan kemudian menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh, Aku bahkan tidak tahu kamu begitu kuat. Apakah kamu memiliki keinginan untuk memeluk pahamu? Ye Chen bertanya dengan santai. Tahan, aku harus memeluk. Zheng Tao menyeringai, dan memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukan Ye Chen, yang berisi seribu batu asal, Aku akan meminta saudara mudali untuk menjagaku di masa depan. Mereka bertiga berbaris berdampingan, menarik terlalu banyak perhatian orang, kebanyakan dari mereka menatap Ye Chen dan menunjuk. Dalam pertempuran hari ini di Feng Yun Tai, orang ini bisa dianggap sebagai api. Satu alam surga menyapu tiga alam kekaisaran dengan satu tamparan. Jangan kewalahan oleh kekuatan tempur ini, rahangmu ternganga kaget. Tiga murid yang ditampar terbang olehnya masih merintih di ranjang rumah sakit saat ini? Ye Chen langsung mengabaikan ini. Nifeng juga mengabaikan ini secara langsung. Jika semua pencapaian Ye Chen terungkap, Raja Suci akan menangis ketakutan. Keduanya hanya mengabaikannya, dan Zheng Tao, yang berada di sebelahnya, sangat gelisah, dia memandangnya seperti tikus, dan bahkan berjalan lebih arogan, berteriak sepanjang jalan, tipikal pria pengganggu. Tidak lama kemudian, mereka bertiga naik ke gunung peri bernama Puncak Zizu. Gunung ini adalah gunung kultifasi mereka, dan pemilik gunung itu adalah orang bijak dengan tiga ribu murid. Kembalinya Ye Chen menarik perhatian semua orang, para murid yang berlatih di gunung memandangnya dengan heran, seolah-olah Zheng Tao datang untuk memberinya batu asal. Ye Chen sangat belak-belakan dan mengambil semua yang dia pesan, bagaimanapun, dia tidak akan bisa tinggal lama. Ketika mereka tiba di aula utama, seorang lelaki tua berpakaian ungu sudah menunggu, itu adalah Zizu Imortal, Master Puncak-Puncak Zizu. Melihatnya, Ye Chen mau tak mau menyentuh dagunya dan memandangnya dari atas ke bawah. Dia telah melihat lelaki tua berpakaian ungu ini sebelumnya, tidak hanya dalam ingatan likang, tetapi juga berpartisipasi dalam pengepungannya ketika dia dimakamkan di laut dan melintasi langit berbintang. Tetapi setiap kali dia sangat malu. Kang Er, kamu benar-benar mengejutkanku. Tuan Zizu menepuk bahu Ye Chen dengan keras, tersenyum bahagia. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya memiliki murid yang berbakat. Ide kecil, Ye Chen mengangkat bahunya dengan santai, dan kemudian dia masih tidak lupa untuk melihat kiri dan kanan di aula ini. Dia sudah terbiasa, dan dia biasanya memeriksa harta karun kemanapun dia pergi. Tuan menghadiahimu, Tuan Zizu dalam suasana hati yang baik, dan memberi Ye Chen tas penyimpanan, yang berisi banyak bahan budidaya, seperti ramuan, rumput peri, batu sumber, dan gulungan rahasia. Terima kasih, Tuan, Ye Chen tidak akan sopan, mengapa tidak memberikannya secara cuma-cuma? Berlatih keras. Tuan, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Ye Chen menyimpan tas penyimpanannya, dan menatap Tuan Zizu dengan ragu, Anda selalu tahu tujuan pedang dari sekte pedang luo besar kita. Aku tidak tahu, pendeta Zizu membelai janggutnya dan menggelengkan kepalanya, ini adalah rahasia besar dari sekte pedang luo agung, dan hanya sedikit orang di sekte yang mengetahuinya. Tuan, aku belum-belum mencapai level itu. Sayang sekali, Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Awalnya, putra Dewa Daluo tahu tujuan dari pedang-dewa pedang, tetapi ingatan putra Dewa Daluo dibatasi, dan itu adalah batasan yang ditetapkan oleh para biksu dari kuil suci. Raja Rao ini juga memalukan, kalau tidak dia tidak akan begitu pasif. Tiga hari kemudian, jika kanger tampil luar biasa di kompetisi besar sekte pedang, dia akan memiliki kesempatan untuk memahami roh pedang Dewa Pedang. Tuan, apa yang disebut kompetisi besar sekte pedang, duel dua-dua? Menginjak langit, Master Zizu tersenyum santai, dalam tiga hari, akan ada tangga dengan 999 lantai, dan akan ada batasan pada setiap lapisan tangga. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin menindas kamu akan, hanya mereka yang benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi putra Dewa, tentu saja, jika hanya satu orang yang mencapai akhir, maka orang itu adalah putra Dewa yang memang layak dari sekte pedang Luo Agung. Begitulah yang saya mengerti, Ye Chen tersenyum, ini adalah bagaimana pengadilan surga Wicu Agung memilih sembilan biografi sejati di masa lalu. Ini juga bagus, dan itu akan menghemat waktu yang tidak perlu terbuang dalam duel dua-dua. Pergi, Tuan Zizu menepuk bahu Ye Chen lagi. Muridmu akan pergi, Ye Chen menangkupkan tangannya dan memberi hormat, bertindak dengan hormat, melihat orang asli Zizu tersenyum bahagia, dan bertanya-tanya apakah dia akan takut menangis di tempat jika dia mengetahui identitas Ye Chen. Setelah meninggalkan aula, Ye Chen pergi ke kediaman Nifeng. Nifeng berlatih di hutan bambu ungu, yang sangat sunyi, yang sangat cocok dengan temperamen Nifeng. Namun, Nifeng bukan satu-satunya di hutan bambu ungu ini, ada juga seorang wanita cantik berpakaian putih, yang terlihat seperti peri di sembilan dunia, dan tidak memakan kembang api di dunia ini. Dalam ingatan Li Kang, ada wanita berbaju putih, bernama Ling Xuan, yang juga murid dari puncak Zizu. Menarik, Ye Chen tersenyum, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak Nifeng, yang selalu menyendiri, belum menemukan orang kepercayaan di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia seharusnya menebus penyesalannya dan menjadikan Yiren sebagai miliknya. Pendamping Melihat kedatangan Ye Chen, Nifeng bangkit, menunjukkan senyum yang langka. Ling Xuan juga bangun, seperti Nifeng, dia tidak ragu untuk berbicara, tetapi keterkejutan di matanya yang indah, tidak dapat disembunyikan, dan dia juga terkejut dengan Ye Chen menyapu tiga kaisar. Aku tidak mengganggu mu, Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih. Jangan bercanda, Nifeng terbatuk datar, dan ekspresi Ling Xuan menjadi sedikit tidak wajar. Maaf, Ye Chen menyeringai, mengeluarkan tas alam semesta dan memasukkannya ke Ling Xuan, yang berisi banyak batu asal dan gulungan rahasia, serta beberapa alat sihir yang luar biasa. Ini, Ling Xuan tertegun sejenak, terutama karena jumlah di dalam tas penyimpanan agak menakutkan. Aku akan menyimpannya untukmu, Nifeng tersenyum. Ini, ini terlalu berlebihan. Kakak ipar, kamu tidak perlu melihatku. Ye Chen menyeringai. Kakak, ipar perempuan. Oke, mari kita mulai bisnis. Ye Chen tersenyum, melambaikan tangannya dan mengorbankan pesona untuk menutupi hutan bambu ungu. Melihat ini, Nifeng langsung mengerti apa yang akan Ye Chen lakukan, dan segera duduk bersilah, lalu tersenyum pada Ling Xuan, mengisyaratkan dia untuk duduk juga Ling Xuan tertegun, tapi dia tetap duduk. Di sini, Ye Chen telah mengorbankan api peri dan guntur langit, menutupi keduanya. Nifeng baik-baik saja, jika dia tahu bahwa Ye Chen memiliki api peri dan guntur langit, Ling Xuan tidak akan tenang. Dia telah bersama Li Kang begitu lama, tetapi dia tidak tahu bahwa dia masih memiliki api peri dan langit guntur tersembunyi, yang sangat melebihi harapannya. Jadilah stabil. Ye Chen sedikit tersenyum, dan sumber dari tubuh suci juga dikorbankan, mengalir ke tubuh kedua orang itu, menggunakan cara yang bagus untuk membersihkan darah keduanya, dan menstabilkan akar kultifasi mereka yang telah lama ada. Sungguh garis keturunan yang mendominasi? Ling Xuan terkejut, dan dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang terkandung dalam garis keturunan Ye Chen. Dia telah berlatih taoisme selama seratus tahun, tetapi dia belum pernah melihat garis keturunan yang mendominasi seperti itu. Dia masih meremehkannya sebagai seorang junior. Mengesampingkan pikiran mereka, dia dan Nifeng menutup mata mereka satu demi satu. Baru pada larut malam, Ye Chen menarik telapak tangannya. Adapun Nifeng dan Ling Xuan, mereka masih duduk bersila dengan mata tertutup, Pembuluh darah mereka telah disempurnakan, dan mereka berdua berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dalam duduk bersila, bagi mereka, ini adalah kejutan. Ye Chen melirik mereka berdua dengan senyum di wajahnya Nifeng menemukan separuh lainnya, saudara laki-laki itu harus bahagia untuknya. Tersenyum lagi, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari hutan bambu ungu. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Ye Chen berjalan ke puncak-puncak Zizou, menghadap ke negeri Dongeng ini. Di malam hari, semuanya hening, dan di bawah sinar bulan, Da Luo Jianzong seperti mimpi, damai dan tenang, kemegahan ilahi beterbangan, dan kabut putih melekat, menutupi tanah murni di bumi ini dengan mantel yang indah. Um. Sambil menonton, Ye Chen mengerutkan kening, mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan melihat kekedalaman Da Luo Jianzong. Di sana, lampu peri menari, awan tebal, dan ada sosok ilusi yang tergantung dengan pakaian putih dan rambut putih, yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, pakaian putih ilusi dan rambut putih bergoyang tanpa angin, seperti mimpi. Orang ilusi itu sangat aneh, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, terlihat seperti sosok, tetapi lebih seperti pedang. Maksud pedang dewa pedang? Ye Chen sedikit menyipitkan matanya, dan melihat lagi, tetapi pria ilusi dengan pakaian putih dan rambut putih itu telah pergi. Ye Chen mengerutkan kening, dan mampu melarikan diri dari mata peri yang mengintip. Orang ilusi itu tidak nyata, tetapi manifestasi dari konsepsi artistik, yang bisa dia pikirkan hanyalah roh pedang dari dewa pedang. Tanpa sadar, Ye Chen memindahkan langkahnya dan langsung pergi ke sisi itu. Namun, setelah mengambil satu langkah, dia berhenti lagi, di kedalaman sekte pedang Daluo, dengan identitasnya, dia jauh dari bisa menginjakan kaki di sana. Tunggu tiga hari lagi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraannya untuk waktu yang lama, dan sangat yakin bahwa dewa pedang dan niat pedang memiliki kebijaksanaan spiritual.